Apa, apa, perbuatan anak-anak yang bagus, saya banget, papi, kemarga, eh. Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya, Mulia Dirawan, dalam acara Mosaib. Hari ini hari khusus, edisi spesial, dan kita juga dengan mendekati bulan-bulan, bulan Natal ini, yang gak lama lagi Natal nih, saya. Kita masih banyak acara nih, banyak kegiatan di Natal, cukup sibuk sih, rumah damai. Jadi kita kasih tunjuk ya. Dalam acara-acara Natal. Tapi hari ini kita gak ngomongin Natal lah, kita ada acara khusus nih. Ya, kita bersama dengan Yohanes, seorang yang hidupnya dulu hancur, Sam. Hidupnya hancur, tulang belikat udah patah juga ya. Iya. Di sini ya, patah karena mabuk. Mabuk. Mabuk ya, naik motor, dan udah parah lah. Dan sudah bobol warung restoran mamanya udah banyak kali ya. Di episode sebelumnya ya, sudah ada ya. Betapa hidupnya hancur. Tapi hari ini kita lihat sesuatu yang luar biasa, Sam. Hari ini hari terakhir, Yohanes di rumah damai. Sebagai pekerja, ya papi, Semi, dan semua teman-teman mau mengucapkan terima kasih nih buat Yohanes. Buat hati yang sudah ditaburkan buat anak-anak yang lain. Ya, kita belajar. Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Di sini saya akan bersaksi. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur. Terima kasih sekali kepada Tuhan Yesus yang telah memulihkan putra kami yang mengalami kecanduan dan ubah yang sangat parah melalui rumah damai. Di rumah damai, di situ anak saya dipulihkan, dididik, dan kembali hidup normal, bisa berkarya, bisa berpelayanan, dan bisa kembali sehat, kembali beraktivitas, bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Melalui rumah damai, anak saya imannya dipuatkan. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Mulyagi yang sebagai pemilik ketua yayasan doma damai yang telah berkaryang untuk memulihkan anak-anak yang berjalan baru. Kepada saudara-saudara aku yang mempunyai seputra uti keluarga yang mengalami kecangguan anak-anak yang sangat parah, jangan putus asa, selalu berserah dan berserah kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memulihkan. Sekali lagi, terima kasih. Ini, setelah saya, Yonis, sudah akan menjalani hidup baru, akan merikah. Kami, mengucapkan artinya, kiranya anak kami bisa membenarkan tangga di dalam tetap berpegang di dalam tangan Tuhan Yesus. Akan kasih Tuhan Yesus. Kiranya, makangannya bisa hukum, jaman, 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 sampai akhirnya. Sekali lagi, saya beritahu terima kasih kepada Pak Mako Yadiskewarga, rumah dana, yang disambung, rumah dana, yang akan menurunkan terjalankan. Selamat sihat, semangat, sukses-sangat, dan sesuatu. Terima kasih banyak dari Yonis. Yonis, Satu yang mau belajar dari Oars adalah apa? Submission. Penundukan dirinya itu luar biasa. Itu bekal sekali. Karena ada banyak orang yang tidak punya penundukan diri. Sebenarnya penundukan diri itu kan lebih bicara kesombongan. Pengendalian diri, dia bisa mengendalikan dirinya. Dan juga orang sombong. Orang sombong tidak pernah mau tunduk. Gitu loh. Kamu ini orang yang papa bilang ini luar biasa. Sekalipun kamu benar, kamu bisa tetap baik. Nanti ketika tunggu momen yang tepat, kamu ngomong. Nah itu bagus. Itu model yang bagus. Kadang-kadang kita kan harus sebagai pecanus. Hidupnya pokoknya orang. Aku harus begitu tetap marah. Semua maunya. Tidak ada kesempatan untuk orang ngomong dan kita renungkan. Tapi ini bagus. Terus juga komitmen juga bagus. Komitmen kamu terhadap peraturan, segala macam. Kamu strict banget tuh. Enggak ada kompromi. Kompromi. Itu bagus sekali. Karena hidup kita itu tidak boleh banyak kompromi. Gitu loh. Karena kompromi itu yang buat kita jatuh. Kecanduan. Kecandu itu sering kali jatuh karena sebuah kata kompromi. Kompromi. Dan kamu ini gak ada kompromi. Kalau udah begini ya begini. Slip. Lulus gitu. Dan itu bagus ya. Karena kita ngajar dengan keandiri, karakter semua. Hari ini mau pamitkan nih Sam. Sedih juga sih. Sedih juga. Kemarin kita makan pahmi, perpisahan. Tapi ya buat papi adalah gini lu yuk. Setiap anak datang ke tempat ini tanpa harapan. Di tempat ini kita bangun harapan mereka. Dan ketika mereka mencapai harapannya. Itu kebahagiaan buat papi. Buat kamu. Buat kita semua di sini ya. Tanggal berapa sih kamu menikah? Tanggal 9 Januari 2021. Sebulan lagi. Sebulan. Gak sampai loh Sam. Eh. Sebulan berapa hari dong? Sebulan sehari. Sebulan sehari ya. Iya. Wow. Kalau tepo sebulan sehari. Kamu akan jadi Bapak Yohanes. Dengan istri namanya? Sundari. Sundari ya. Orang temanggung ya. Ini kombinasi yang cocok nih Seth. Solo ketemu temanggung. Oh. Cocok dimana ya? Sama-sama Jawa Tengah sih. Sama-sama Jawa Tengah. Tapi cocok sih cocok. Solo orangnya kalem. Temanggung tempatnya adem. Jadi kalem itu temang adem. Udah cocok. Mantep ya. Udah kalem, adem. Itu bagus banget loh yuk. Ya. Dan temanggung itu kota yang paling suka Seth. Enak Seth. Enak bener. Dekat dengan gunung Sindoro. Gunung Sumbi. Ya. Dekat-dekat situ ada hedung pas hotel yang kita sering kali. Ya. Aduh itu bener-bener. Ya teduh sekali. Tempat yang baik Pak. Buat pembina sebuah rumah tangga. Ini gini ngomong-ngomong gini yuk. Gini. Perkenalan kamu dengan Sun gimana sih? Bisa ceritanya. Waktu itu ada salah satu pembina disini. Memberikan nomor HP. Jadi kami singkat cerita-cerita. Mau kenal nggak gitu. Nomor HPmu tak kasih dia ya gitu. Oh iya udah. Terus akhirnya kami kenalan sendiri. Lewat telepon. Terus kemudian mulai kirim foto. Terus ya udah kami. Pacaran gitu. Terus ini sudah hampir setahun. Setahunan lebih sedikit lagi. Terus ya pacaran kami. Terus ini udah genangan. Kasih lihat dong. Masih lihat dong. Asik. Asik. Ini. Oke. Dari genangan. Terus tanggal 9. Diputuskan oleh dua pihak. Kedua pihak keluarga untuk menikah. Nenikah. Sekarang yang masih belum pasti adalah pesta apa nggak pesta gitu ya? Iya. Soalnya masih dalam kondisi pandemi ini. Apalagi Jawa Tengah. Covidnya meningkat. Jadi kami sudah DP sih. Sudah DP ke tempat resepsi. Cuman kami belum berani DP banyak juga. Karena nanti takutnya tiba-tiba ada peraturan pemerintah yang baru. Dan kami tidak bisa resepsi nanti. Iya. Tambah kecewa gitu. Oke. Tetap harus ada protokol ya. Ya. Protokol kesehatan. Nah. Pertanyaan Papi adalah gini. Bagaimana kamu bisa yakin. Bahwa Sun ini jodoh kamu. Dan kamu mau ya oke aku akan bina rumah tangga sama kamu. Oke. Ini satu kesaksian dari saya. Sebenarnya saya berdoa sama Tuhan. Tuhan kalau memang dia jodoh saya. Biarlah semua kau perlancar. Pada awal awalnya saya tidak pernah cerita ke Papi ya mungkin sama saya Mi juga. Iya. Ada keluarga yang mungkin masih keberatan untuk saya menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius. Karena faktor. Ada beberapa faktor yang. Tidak sepertinya beda usia lah ya. Terus ada faktor yang lain. Bukan dari dunia sendiri sih. Cuman dari pihak keluarga saya. Kemudian. Tiba-tiba keluarga saya. Waktu itu ngajak ngomong saya untuk. Ya sudah kalau memang kamu pengen berkeluarga. Yuk kita ketemu sama cewekmu. Kemudian. Kita ngobrol baik-baik gimana. Untuk lamaran. Terus pernikahan dan sebagainya. Serius nih saya. Iya gitu. Orang tua saya. Saya ajak ketemu sama Sun. Sama cewek saya ini. Kemudian kami ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba mama setuju. Dan saya. Saya sudah bilang sih sama. Sama orang tua saya. Saya gak minta apa-apa ya. Untuk. Pernikahan kami. Gitu. Soalnya. Gak mau ngerepotin. Terus tiba-tiba mama saya bilang. Ya terserah kami lah. Kami mau ngasih apa ke. Ke calonmu gitu. Terserah kami. Kami mau buat acara. Yang seperti apa. Buat. Apa namanya. Pernikahanmu. Kayak gitu kan. Saya kaget. Istilahnya. Orang tua saya itu mengatakan. Kami mau memberikan yang terbaik. Baik. Padahal yang sebelumnya itu. Mereka. Keberatan sekali. Kalau saya. Buru-buru memenikah gitu. Walaupun umur saya sudah 34. Gitu. Ya. Seperti itu. Ceritanya. Dan saya akhirnya baru tahu. Wah ini Tuhan. Buka jalan. Berarti memang ini. Jodoh saya. Dan setelah berlanjut itu. Acara tunangan kemarin. Beberapa waktu yang. Yang lalu juga. Sudah di Tuhan sediakan. Dari pihak. Calon istri saya. Dan semuanya berjalan lancar. Saya juga. Semakin yakin. Ini doa saya mungkin. Doa. Doa saya yang dijawab Tuhan. Oh memang. Ini Tuhan memberi kelancaran. Tuhan. Dari pihak gerja sana. Dari pihak gerja sana. Juga memberi kemudahan. Papi. Dan Mami. Dan keluarga rumah damai. Juga merestui. Dan. Semuanya. Membuka. Hati. Untuk acara tersebut. Ya. Saya. Yakin. Ini. Tuhan. Memang. Bergendak. Satu. Karakter. Apa sih. Yang kamu paling suka dari Sud. Apanya. Sifat dia. Apa sih. Yang buat kamu suka. Gitu. Dia sangat menghormati saya. Oke. Gitu. Walaupun dia. Umurnya lebih tua dari saya. Tapi. Dia sangat menghormati saya. Menghormati. Ya. Kemana pun dia. Pergi. Atau. Aktifitas dia. Dia. Seringkali. Ngomong. Tanpa saya suruh. Saya gak mau. Saya pada sudah ngomong. Gak usah kayak ginilah. Gitu. Aku kelihatan. Apa apa apa. Posesif. Posesif. Gitu. Saya gak mau dikira posesif. Gitu. Enggak. Kan ini. Kemauan saya sendiri. Kemauan dia. Gitu kan. Ya sudah. Sampai sekarang juga seperti itu. Jadi. Kemana. Kasih kirim foto. Saya disini. Acara ini. Terus ini. Wais. Gitu lah. Gitu. Dengan. Firman Tuhan juga. Nah. Pria itu. Butuhnya. Dihormati. Kalau wanita. Butuhnya dikasih. Gitu. Cocok. Sudah ketemu. Betul sekali. Betul sekali. Iya. Menghormati. Kamu. Mengasihi. Itu bagus. Betul. Betul. Dan. Pernikahan kan itu inisiatif Tuhan. Ya. Alkitab mengatakan tidak baik. Kalau laki-laki itu seorang diri saja. Jadi memang pernikahan itu rencana Tuhan. Inisiatif Tuhan. Dan mujijat. Pertama. Yesus buat juga di pesta kahwin. Iya. Ya kan. Di pernikahan ya. Jadi papi berdoa lah. Pernikahan kamu jadi pernikahan yang indah. Dan selalu ada anggur yang manis yang gak pernah habis. Amin Tih. Kalau Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir. Tapi sebelum kita lanjut ke kamu. Ini juga salah satu yang akan. Pernikahan juga. Gimana kalau persiapan kamu. Tanggal 21 Februari nih. Iya. Abis kamu. Dia biasa. Yang tua dulu Sam. Ya. Kakak tua. Setelah itu baru. Baru kamu. Ya. Nah gimana kamu persiapan. Kamu cerita. Pertemuan kamu. Bagaimana. Dengan. Pasangan kamu nih. Wow. Pertemuannya sih gak diduga-duga ya. Setelah saya lama di Jakarta. Setelah saya. Gak mau pulang Semarang. Akhirnya saya pulang ke Semarang. Terus. Saya bikin reuni. Di reuni itu ketemu. Oh. Lama teman kampus dulu di Semarang. Oh teman kampus ya. Teman kampus nih. Lucu nih luar biasa. Akhirnya setelah 11 tahun. Itu gak ketemu tuh. Dulu juga pas di kampus. Gak pernah ngobrol. Gak pernah apa. Ketemunya pas di reuni ini. Ngobrol. Cocok. Terus. Orangnya baik banget. Baik. Bukan cuma sama saya. Tapi sama keluarga juga. Sama keluarga. Itu poin paling penting ya. Ya. Kita dididik dari dulu. Di rumah damai. Pasti kita harus. Kemana pun kita pergi. Keluarga itu harus rasanya kayak rumah. Ya. Tapi yang. Papi suka ya. Dari peristiwa Yohanes. Peristiwa Sammy. Ini. Ketika kalian berdua dapat jodoh. Kalian dua-duanya nih. Datang ke orang tua. Itu yang bagus. Itu yang benar. Ya. Saya ini pun sama. Dia datang ke papi. Datang ke mami. Ngomongin dulu. Gini. 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 Gini semua. Setelah itu. Ya. Papi. Mami. Ketemuin. Keluarga. Calonnya. Persis. Seperti kamu. Kamu ngomong sama orang tua kamu. Terus kamu datangi. Itu bagus. Restu dari orang tua itu penting. Kadang-kadang anak sudah dewasa. Merasa. Ini jalanku kok. Ini langkahku. Aku gak perlu nasehat. Itu bukan berarti orang tua butuh. Apa pengen dihargai apa segala macam gitu loh. Tapi. Blessing. Itu turun dari atas. Berkat itu turun dari kepala. Kejanggut. Kejubah. Gak ada dari kebawah. Naik ke atas. Jadi kita butuh. Blessing. Butuh berkat dari orang tua. Supaya kita perjalanan itu jadi lancar. Jadi indah gitu kan ya. Dan. Biasanya juga saya udah mulai persiapain rumahnya. Udah tiap hari udah mulai sibuk nih. Udah mepet juga ya. Iya. Sama dengan Yohanes. Ya. Kita berdoa lah. Pernikahan kamu jadi lancar. Jadi indah. Kalau boleh ada cerita sedikit gitu ya. Pengalaman kamu di rumah damai. Yang paling menyedihkan atau paling menyenangkan. Ada gak? Buat kenangan. Sebagai pembina disini ya. Hal yang menyedihkan atau menyenangkan. Ketika kamu lagi bimbing seorang anak disini. Oke Bi. Eh. Banyak sekali ya Bi ya. Eh. Yang. Yang saya. Dapatkan. Sedih suka dan duka disini. Eh. Saat saya menjadi pembina di rumah damai ini. Eh. Sukanya itu ketika saya melihat. Siswa itu dipulihkan. Ketika melihat mereka bisa. Bisa diterima lagi oleh keluarganya. Keluarganya mengampuni. Mereka saling mengampuni. Kemudian. Dan komitmen yang. Dari siswa itu katakan. Bisa dijalankan dengan baik. Dan mereka pemulihannya bertahan. Ada kabar masih baik. Kayak gitu. Itu membuat. Eh. Seperti. Wah. Ikut. Ikut bahagia gitu. Ikut bahagia. Ya. Ada sih dukanya ya. Ketika. Ada siswa yang. Menolak. Menolak. Dididik gitu Bi. Jadi bandel. Kayak gitu kan. Eh. Jadi. Mungkin. Dulu pernah ya Bi ya. Waktu itu. Satu rumah. Siswa. Melakukan perlawanan. Karena. Protes itu ya Bi. Itu. Itu. Itu saya sempat muka saya dilempar sama air botol air minum sama salah satu siswa. Oh pernah itu ya? Ya Bi. Saya menahan emosi saya agar saya. Karena saya disini diajari tentang kasih. Saya menahan emosi saya untuk saya tidak membalas. Saya tetap diam. Saya. Akhirnya kita. Selesaikan masalah itu ya Bi. Terus kita doa bersama. Dua bersama membasu. Membasu kapi itu. Iya. saling lampuni ya itu suka duka saya disini dan saya juga bersyukur disini saya dulu siswa disini saya siswa disini dimana saya dulu waktu itu sangat merasa gak ada harapan saya merasa hidup saya ini kok seperti tidak tidak berarti karena kecanduan saya cara hidup yang sudah tidak benar saya sudah apa namanya banyak ditolak orang bahkan keluarga saya sudah mulai membenci karena karena kelakuan saya sendiri yang mungkin brutal suka berantem dengan orang lain suka ketika marah suka merusak rumah jadi temperamentalnya waktu itu sangat kencang sekali tapi ketika saya disini saya mendapatkan banyak sekali yang saya dapatkan yang pertama itu kesembuhan dimana saya waktu itu karena terlalu banyak memakai narkoba dengan dosis yang tinggi setiap harinya saya mulai mulai yang yang apa namanya mulai yang gelisah dan sebagainya gitu kan mulai merasa jiwa saya itu tidak 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 nyaman gitu tapi ketika saya ada disini saya mendengar firman Tuhan saya dibimbing papi dan teman-teman rumah damai mentor-mentor rumah damai saya mendapatkan pemulihan ya bisa merasa nyaman merasa tenang merasa ada pengharapan disini dan saya hubungan dengan keluarga saya saya juga dipulihkan saya diterima oleh orang tua oleh adik kakak oleh adik kakak sekeluarga juga mereka yang apa namanya yang dulu saya kecewakan sudah memaafkan saya kami sudah saling mengampuni dan hubungannya semakin baik semakin hari semakin baik seperti itu jadi seperti pernikahan ini juga saya tidak membayangkan sebentar lagi saya memenikah tiba-tiba Tuhan sudah menyediakan semua diberi kelancaran itu semua nugah Tuhan yang saya dapatkan dari pelayanan disini seperti itu benar ya kita semua hidup itu harus punya pengharapan pengharapan dan kita berkata alas sumber pengharapannya dia gap of hope jadi kalau kita mengharapkan sesuatu kadang-kadang kita harapnya ke manusia itu bisa salah harap pada kekuatan diri juga salah tapi kalau dilihat dari hidup Yohannes dia banyak berdoa dia berharap kepada Tuhan dan benar kita buatannya alas sumber pengharapan sampaikan semua keinginan kita kerinduan kita kepada Tuhan dan biarlah dia yang sumber pengharap kita memenuhi keinginan hatimu sesuai dengan rencana dia ya saya senang sekali dengan yang Masyo lakukan semuanya itu jadi dia jalani prosesnya dengan benar ketika itu gak bisa bayangin sampai sekarang bisa sampai tahap mau menikah ini kan gak pernah bisa bayangin tapi sebelum itu dia pulihkan diri dulu jadi kita kalau memang punya masalah kita beresin dulu masalah jadi pernikahan bukan di jalan keluar sebenarnya jalan masuk ke tempat yang baru jadi jalan ketika kita pernikahan bukan jalan keluar tapi jalan masuk ke sesuatu yang baru jadi kalau kita punya masalah dengan adiksi atau apa kita beresin dulu masalah itu nikah itu bukan jalan keluar tapi sesuatu yang baru benar-benar banyak orang ya substitusi lari dari kecanduan ke nikah nanti muncul masalah kecanduan lagi jadi pernikahan itu bukan jalan keluar tapi itu jalan masuk jalan baru jadi beresin masalah kita wah nih buatnya bagus banget kita gak tau justru ketika ini pulihkan sudah gak pernah ada pikiran bakal menikah nikah sih sama Tuhan itu penting untuk buat kita bahas juga mungkin nanti wah ini bagus banget ini bagus sekalinya jadi Pak Mie mau ulang lagi pernikahan itu bukan jalan keluar dari kecanduan atau masalah tapi sebuah jalan masuk jalan baru jadi beresin semua masalah jangan bawa masalah itu ke jalan yang baru tersewak-sewak tersewak gitu ya bener sekali yuk puji Tuhan yuk sebentar lagi kan kamu akan ketemu sun ini karena sun yang dijemput ya namanya siapa sun apa ini sun dari kalau kan kita jangan lupa kalau censinya sun dong sun ini sun apa sun tesun fan tesun fan tesun fan oke 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 nah sebelum kau nanti melangkah lebih lanjut kamu mau ngomong apa ke sun janjimu silahkan untuk salam istriku sundari terima kasih udah mau menerima saya sebagai suamimu nanti di bulan Januari dan seterusnya terus kamu janji mau jadi kayak apa gitu oh janji enggak pengen berusaha jadi apa suami seperti apa ya saya berharap saya menjadi suami yang takut akan Tuhan cintakan Tuhan sehingga dalam dalam hal itu karakter saya juga akan mencerminkan dimana saya menjadi kepala rumah tangga yang yang mumpuni karena ketika kita takut dan cintakan Tuhan pasti jalur kita akan baik amin sesuai dengan firmannya ya kasih jadi sertakan Tuhan dalam setiap masalah persoalan juga bukan cuma persoalan aja dalam segala syukacita dalam segala kelebihan juga sertakan Tuhan ada banyak orang menyertakan Tuhan ketika susah susah ya ya ini sertakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kamu ya Yoh enggak ada banyak yang papi bisa beri buat kamu selain doa hati ya ada sukacita gitu kebanggaan gitu bisa lihat anak yang melangkah ke pernikahan dan memulai sebuah hidup yang baru dan ya papi berdoa lah perjalananmu itu akan jadi perjalanan yang indah dan Tuhan beserta kamu ya sukses selalu buat Yohanes dan apa jangan lihat jumlahnya tapi lihat hati yang menyertai ini ya selamat terima kasih papi ya mendalam pernikahanmu ya all the best buat kamu jadi pria Allah jadi kepala rumah tanggai bertanggung jawab amin papi ya wah papi masih terkagum-kagum dengan perkataan saya milo pernikahan itu bukan jalan keluar tapi jalan masuk jangan bawa masalah ke dalam pernikahan tapi selesaikan itu baru menikah saudara kita sudah sampai di ujung daripada acara mosaik kali ini dan sekali lagi saya mau ambil quote semi pernikahan itu adalah jalan masuk bukan jalan keluar jadi kalau kita hari-hari punya masalah jangan cari substitusi dengan menikah ya tapi selesaikan masalah itu dan masukilah pernikahan dengan benar ya sehingga kalian punya rumah tangga yang indah sekali dan kita bersyukur bahwa lewat ini semua satu sih harapan kita semua ya Indonesia bebas benar oke oke apa perbuatan nanas yang mereka semangat papi keluarga kita lupa kami juga apa jangan putus angkungan kita tetap ya bisa tetap apa keluarga 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 iya iya ini kamera ini kok ketutup ini gimana ini udah hubungan kita tetap bersambung pasti itu amin amin itu kalau apa suatu saat kalau pandemi sudah terbisa kami mau soal amin ibu amin ya tetap sehat buat ibu kita saling dukung doa ya ibu sehat makan panjang warn buat papi dan keluarga amin 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 ya papi juga berdoa buat ibu bapak dan anak-anak yang lain semua dalam perlindungan Tuhan yang baik ya sampai acara pernikahan bisa berjalan dengan baik semua yohannes juga anak kita juga sih bu ya kita mesti dukung dia terus salam buat mami anak-anak keluarga besar RD sukses selalu dalam pelayanan semoga anak-anak RD menjadi pelayanan Tuhan yang dia amin amin oke ibu sampai kita ketemu ya Tuhan berkati yuk bye amin 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 doanya untuk pernikahan akhirnya anak-anak sukses tapi enggak jalangan apa-apa man amin 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 Terima kasih.